Puluhan hewan ternak seperti sapi, kambing, dan domba perwakilan dari 31 kecamatan sekabupaten Jombar dipamerkan di alun-alun kecamatan Jenggawa untuk mengikuti kontes hewan ternak yang diselenggarakan oleh Pemkap Jombar. Sapi dari jenis limosin, brahman, sapi simental terlihat dipamerkan. Sapi-sapi unggulan dari berbagai kecamatan ini terlihat sangat sehat. Tidak hanya itu, dari visi ukuran pun, sapi-sapi ini sangat besar atau jumbo. Bir atau bentuk tubuh yang prima merupakan penilaian dari panitia. Pemenang kontes ternak ini nantinya juga akan dipamerkan bersamaan dengan ekspo peternakan yang digelar pada hari Rabu 20 September yang didalamnya juga terdapat pameran produk peternakan, festival satu gulai, dan gerakan minum susu dan makan telur yang akan dilaunching oleh Bupati Jombar. Sementara itu, menurut FND Ketua Panitia, dalam kontes ini terdapat enam kelas yang dilombakan. Acara pada hari ini adalah persiapan kontes ternak dan pameran produk peternakan di Kabupaten Jember untuk diperlukan untuk masyarakat peternak Kabupaten Jember di mana pada hari ini dan besok untuk hari ini diadakan penilaian dari Kabupaten Jember. Nanti akan ditampilkan ada 186 kandidat dari sapi ekstrim kelas di atas 2,5 tahun, kelas kerman, dalon kerman umur 2 tahun, induk, sapi hasil ibi, pedet hasil ibi, kambing, dan dombo untuk di wilayah Kabupaten Jember. Untuk itu, kami dari Panitia dan seluruhnya sangat menghantarkan terima kasih kepada Ibu Bupati Jember yang telah membuka support kepada kita sehingga kegiatan pada hari ini dan besok bisa terlaksana dengan baik. Ada 6 kategori, jadi satu kelas ekstrim, kelas berat, dua calon kerman, yang ketiga induk, hasil ibi, yang ketiga pedet, hasil ibi, yang keempat kambing, yang keenam ada domba, ada 6 kategori. Kontes hewan ternak ini memperebutkan total hadiah ratusan juta rupiah. Dari Jendawa, Yudif Adi Jember 1 TV melaporkan.